Klinik Hemodialisis Rifat Cipta Husada diresmikan oleh Wali Kota Jambi, Syarif Fasya, di Jalan Soekarno-Hatta, No. 10, RT-07, Kelurahan Teho, Kota Jambi. Fasya mengucapkan selamat dan sukses kepada Klinik Hemodialisis Rifat Cipta Husada yang sudah mulai dioperasikan. Fasya mengatakan klinik ini sebagai salah satu pelengkap pelayanan hemodialisis di Kota Jambi karena klinik yang seperti ini sangat minim sekali, khususnya di Provinsi Jambi. Fasya berharap klinik ini mampu menambah mesin hemodialisis yang saat ini baru memiliki 4 mesin. Penambahan ini dilakukan agar masyarakat Kota Jambi yang hendak mencuci darah agar tidak lama mengantri. Peresmian ini ditandai dengan pemotongan tumpeng dan penandatanganan prasasti oleh Wali Kota Jambi. Siang ini kami meresmikan pengoperasian klinik hemodialisis Rifat Cipta Husada yang tepatnya berada di depan kawasan Hotel Wiwi Luxuri. Klinik ini adalah tujuannya untuk melengkapi fasilitas hemodialisis yang memang sangat minim sekali di Kota Jambi, khususnya dan Provinsi Jambi pada umumnya. Kita ketahui bahwa penderita cuci darah ini di Kota Jambi lebih kurang hampir 2.000 pasien yang harus mendapatkan pelayanan cuci darah. Selama ini di Kota Jambi ini hanya ada 5 rumah sakit yang melaksanakan pelayanan hemodialisis yang berjumlah mesinnya ada 74 mesin. Itu sangat minim sekali. Dengan kehadiran klinik hemodialisis Rifat Cipta Husada ini kami harapkan paling tidak melengkapi kebutuhan pasien-pasien khususnya masyarakat Kota Jambi dan sekitarnya serta Provinsi Jambi untuk mendapatkan pelayanan cuci darah. Dan kami harapkan juga di Kota Jambi, Yiktauddin Ali Triblata TV. Salam Triblata.